Selamat hari Minggu, jumpa lagi sama Kak Meri dan kakak abang yang lainnya. Sebelum kita mulai, Kak Meri mau perkenalkan dulu ya yang akan bertugas pada hari ini. Ada Bang Renhat, ada Kak Ratna, ada Kak Sima dan ada Kak Ica. Nanti yang akan pimpin pujian dipimpin oleh Kak Ica yang akan membawakan firman oleh Kak Sima. Oke sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak Terkasih, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Rauh Kudus, terima kasih Tuhan. Buat penyertaan Tuhan pada pagi hari ini, kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk dapat duduk diam mendengarkan firmamu Bapak. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengerti firman yang akan dibagikan oleh Kak Asima. Berkati juga Tuhan buat teman-teman kami yang belum dapat mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya dimanapun mereka berada dan apapun kegiatan mereka, kau jagai mereka selalu, kau berikan mereka kesehatan. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin. Nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, akan menyanyi dua lagu yang dipimpin oleh Kak Ica. Halo adik-adik, kita mau nyanyikan lagu yang pertama judulnya 5 roti dan 2 ikan. Bapak, anak, anak, mulai. 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus yang memberkati Bapak, makan, 5 ribu orang Sisa 12 keranjang Hai saudara apa kau dengar Dengarlah mujizat Tuhan Dimakan lima ribu orang Sisa dua belas peranjang sekali lagi Lima roh dan dua ikan Tuhan Yesus yang memberkati Dimakan lima ribu orang Sisa dua belas peranjang Hai saudara apa kau dengar Dengarlah mujizat Tuhan Dimakan lima ribu orang Sisa dua belas peranjang Oke kita mau nyanyi lagu kedua Judulnya Allah Sanggup sebelumnya Adik-adik harus bangkit berdiri Bang rahat mulai Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar keringat Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakannya Bagi yang mengasihi dia Alasanku Alasanku melakukan Segala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tidak berubah Allah Sanggup melakukan Segala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tak berubah Selamat hari Minggu buat adik-adik semua Shalom Kita ketemu lagi di Minggu pada 13 Februari Pada hari ini Kita akan bercerita nanti tentang kitab Masmur Tapi kita mau berdoa dulu Jadi kakak mengajak adik-adik semua Untuk melipat tangan Tutup mata Tuntukan kepala Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih atas berkat yang melimpah Di dalam kehidupan kami Karena Tuhan selalu menyertai Dan memberkati kami Terlebih Tuhan masih mempercayakan Nafas kehidupan kepada kami Tuhan Yesus kami akan mendengarkan Sedikit daripada firman Tuhan Di hari ini Biarlah itu bisa menjadi Kekuatan bagi kami Itu bisa menjadi berkat Dan itu bisa kami lakukan Di dalam kehidupan kami sehari-hari Biarlah Tuhan juga memberkati Adik-adik sekolah Minggu Supaya Tuhan yang memberikan mereka Hati dan pikiran Agar hanya tertuju kepada Tuhan saja Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Silahkan dibuka Alkitabnya Kita mau membaca Mau membaca dulu deh Mau membaca Alkitab Dari Masmur 37 Ayatnya yang ketiga Sampai Ayat yang kelima Nah adik-adik boleh Buka Alkitabnya Kita membaca Ayat yang Ketiga sampai kelima Masmur 37 Masmur 37 Oke Nah sudah ketemu Kakak akan bacakan Untuk adik-adik semua Adik-adik juga membaca Dari rumah masing-masing Masmur 37 Ayat 3 sampai 5 Percayalah kepada Tuhan Dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri Dan berlakulah setia Dan bergembiralah Karena Tuhan Maka ia akan memberikan Kepadamu Apa yang diinginkan hatimu Serahkanlah hidupmu Kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Nah Ayatnya Sederhana untuk Dipahami ya Kita kalau melihat Sekilas ayat ini Kan ayatnya pendek-pendek nih Kita seharusnya Memahami Isi ayat ini Ya kan Alkitabnya bilang Percaya kepada Tuhan Lakukan yang baik Ya itu adalah Kata demi kata yang cukup jelas Adik-adik Bergembiralah karena Tuhan Supaya Tuhan kasih ke kita Apa yang hati kita Inginkan Nah Alkitab juga bilang Serahkanlah hidup kita Kepada Tuhan Dan percaya Nah Ketika kita percaya Tuhan akan bertindak Ya Nah adik-adik Kakak mau nanya dulu nih Adik-adik itu Tahu gak sih Masmur itu apa Ya kita kan sering Membahas kitab Masmur ya Dan Masmur itu kan Kitab yang Banyak banget Gitu ya Pasal-pasalnya Ratusan Nah adik-adik itu harus paham Kalau Masmur itu dia Merupakan Suatu kumpulan puji-pujian gitu Dan doa Ya Yang dikumpulkan selama kurun waktu Yang panjang banget Di dalam sejarah umatnya Israel Dan Paling tidak itu Sampai di Daud setelah pembuangan Di Babel gitu Nah Ada ratusan Ada Masmur itu ada Seratus lima puluh Kalau Aku gak salah Nah nanti adik-adik coba lihat Di Alkitabnya Kitab Masmur ada Berapa Pasal Ya Ada banyak Dan dia itu dibagi di dalam Lima buku gitu loh Di dalam lima buku Jadi ada pembagiannya masing-masing Kayak ayat satu Eh pasal satu Sampai Pasal empat puluh gitu Misalkan itu buku satu Pasal berapa Sampai pasal berapa Itu buku dua Nah Itu ada pembagian-pembagiannya Nah itu juga ditulis sama Beberapa orang Adik-adik Gak cuma satu orang Kalau yang kita paling tahu itu kan Masmur ditulis sama Daud Memang Karena Daud itu Nabi yang paling banyak Menulis kitab Masmur Ada tujuh puluh tiga Masmur Yang ditulis gitu Tujuh puluh tiga pasal gitu Yang dia tulis Nah termasuklah diantaranya Pasal yang ke tiga puluh tujuh ini Itu ditulis juga sama si Daud Nah adik-adik Setelah itu sekarang kita mulai masuk nih Kedalam Pembahasan Alkitabnya Yang di ayat ketiga sampai kelima ini Ya kan Tadi Kasima kan bilang tuh Percayalah kepada Tuhan yang pertama Nah di ayat tiga adik-adik Ini ada empat pembagiannya Percaya kepada Tuhan yang pertama Terus Lakukan yang baik Yang ketiga Diamlah di dalam negeri Dan yang keempat Berlakulah setia Ini maksudnya apa sih Nah mungkin adik-adik bingung kan Jadi percayalah kepada Tuhan Percayalah kepada Tuhan tuh Kalau kita tahu nih adik-adik ya Dari masa mudanya si Bapak Daud itu Ya Nabi Daud Dia memulai pekerjaannya itu kan Sebagai seorang gembala kambing domba Ya kan Dia juga Tapi disamping itu dia terus belajar adik-adik Dia terus belajar percaya kepada Tuhan Hingga sampai akhirnya Karira dia itu Terus memuncak Terus naik gitu kan Terus menanjak Sekalipun dia harus berperang melawan Si Goliat gitu loh Dalam setiap keadaan Bahkan waktu dia terjepit pun Di dalam keadaan yang Yang terjepit Dia tetap percaya kepada Tuhan gitu loh Kepercayaan kepada Tuhan itu Terus ada di dalam hati dia Jadi kepercayaan itu bukan soal keputusan Aku percaya gak ya Kayaknya enggak deh Iya deh percaya aja deh Bukan kayak gitu Tapi kepercayaan kepada Tuhan itu Memanglah suatu keharusan gitu loh Kita sebagai anak Tuhan Sebagai seorang Kristen Memang seharusnya lah Kita Percaya kepada Tuhan Apapun yang terjadi Maka marilah belajar Untuk Senantiasa Ya Kata senantiasa itu tuh Maksudnya selalu gitu loh Terus-terusan Jadi kita berusaha untuk selalu percaya Kepada Tuhan Nah itu hal pertama Yang harus adik-adik pahami Tentang percaya kepada Tuhan Nah selanjutnya Masmur ini bilang Lakukanlah yang baik Katanya kan Di dalam kitab Masmur itu Di ayat 3 Nah jadi apa artinya Artinya Percaya kepada Tuhan aja itu gak cukup Ya Kita gak cukup Cuma percaya kepada Tuhan Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan Nah Daud Mengajarkan Kepada kita semua Untuk tetap Melakukan Apa yang baik Ya adik-adik Sementara kita Percaya dan berharap Kepada Tuhan Di sisi lain Kita juga harus Melakukan Yang baik Nah Sementara misalkan kita Di dalam Keadaan sakit gitu Kita Mengharapkan Kesembuhan Kita percaya nih Kalau Tuhan Bakal menyembuhkan kita Kita berharap Sama Tuhan Untuk Disembuhkan Lalu Hal baik apa Yang harus kita lakukan Ya kita harus Berusaha gitu Supaya kita sampai Kepada Titik Dimana kita Bisa sembuh Ya kita harus Makan yang banyak Ya kan Kita harus mau Berobat Kita harus mau Minum obat-obatan Yang diberikan dokter Kepada kita Kita juga harus Ikutin Saran yang dikasih dokter Harus nurut Sama orang tua Dibilang tidur Siang tidur Dibilang makan Makam Supaya kita juga Sembuh gitu loh Ya adik-adik Harus paham gitu ya Selain kita Menyerahkan harapan Kita kepada Tuhan Supaya kita sembuh Ya hal baik Yang harus kita lakukan Kita adalah Adalah kita harus Nurut gitu loh Supaya kita bisa sembuh Karena Tadi kan kakak udah bilang Percaya aja Nggak cukup Kita harus melakukan Yang baik juga Makanya Pasal ini Memerintahkan kita Untuk kita melakukan Yang baik Nah Misalkan Kita Keluarga kita Sering Lagi ada Permasalahan Misalkan Ya kita berharap Supaya Permasalahan Di dalam keluarga kita Cepat selesai Misalkan Kita juga harus Melakukan yang baik Misalkan Kita harus nurut Sama orang tua Kita harus sering Ada waktu Untuk mereka Jangan kita Asik Sendiri Dengan diri sendiri Sibuk main game Sibuk Sibuk main ini Main itu Kita harus Meluangkan waktu Buat mereka Ya Di samping kita Meluangkan waktu Ya kita juga harus Tetap Patuh Kepada mereka Berbuat yang baik Gitu loh Jadi Harapan Sama Apa yang kita lakukan Itu harus seimbang Adik-adik Kita gak bisa Berat sebelah Gak bisa cuma baik aja Atau gak bisa Cuma melakukan saja Tapi kita harus Berharap Dan juga harus Melakukan Yang baik Gitu Nah Yang ketiga Di dalam kitab Masmur ini Itu adalah tentang Diamlah di negeri Katanya kan Dikatanya Si Masmur tadi Nah ini apa Artinya ini Diamlah di negeri Ini Jadi Ketika Ketika kita Menantikan Pertolongan Dari Tuhan Dari Tuhan Isus Seringkali Kita itu Harus Belajar Berdiam Diri Adik-adik Kita belajar Berdiam Diri Dan kita Membiarkan Tuhan itu Bekerja Sesuai Dengan Rencananya Ya Kita Harus Tetap Melakukan yang baik Tapi ingat Ada catatannya loh Ada catatannya Melakukan yang baik Pun tetap Harus pada koridornya Harus sesuai Jalannya Jadi Melakukan yang baik itu Bukan melakukan Apa yang menurut Kita baik Tetapi Melakukan apa Yang memang Seharusnya dilakukan Apa yang Apa yang baik Yang memang Seharusnya dilakukan Karena menurut Kakak baik Belum tentu Menurut adik-adik baik Menurut si A baik Belum tentu Menurut si B baik Menurut si C baik Belum tentu Menurut si D baik Setiap orang itu kan Punya pemikiran Yang berbeda-beda Jadi Kita tidak bisa Melakukan Ah ini kayaknya baik Orang ini baik Menurut aku Baik Jadi aku melakukan Yang ini Padahal Menurut yang lain Itu Enggak baik Jadi kita harus Pandai-pandai Untuk Mengetahui Apa sih Sebenarnya yang baik Yang harus dilakuin Apa yang Sebenarnya Adik-adik Yang sebenarnya Baik Bukan Yang menurut Kita baik Nah nanti Hal-hal seperti itu Kita bisa bahas Lebih dalam Di Zoom Nah nanti Kakak juga Bakal bahas Apa yang baik Dan Yang menurut Kita baik Nah adik-adik Bagi banyak orang Hal itu Cukup sulit Gitu Ya Enggak sedikit orang Yang merasa sulit Untuk Melatih dirinya Buat berdiam diri Ya Karena Mungkin Sebagian orang Terbiasa Untuk Mencari jalan pintas Mencari jalan Tercepat Bukan jalan yang terbaik Ya Jadi gak semua orang Bisa melatih dirinya Untuk berdiam baik Berdiam diri Gitu Karena ada beberapa orang Mungkin yang Dia pengen cepat Jadi dia cari jalan pintas Dia cari jalan yang Paling cepat Yang paling tidak Memakan waktu Gitu misalkan Padahal yang baik Sebenarnya Menantikan pertolongan Dari Tuhan Gitu Membiarkan Tuhan Sampai menjawab Dua-dua kita Gitu Tapi karena kita gak sabar Jadinya kita Ngambil jalan pintas Jadi kita Berbuat apapun Supaya kita mendapat Apa yang kita inginkan Itu namanya Mencari jalan pintas Gitu Kita melakukan Yang tidak seharusnya Kita lakukan Itu juga mencari Jalan pintas Padahal Masmur 37 Ayat 4 ini Bilang apa Kan dia bilang Nantikanlah Tuhan Dan tetap ikuti jalan Ya kan Di ayat yang Keempat Kakak bacakan lagi Bergembira Bergembira karena Tuhan Supaya dia memberikan Kepadamu Apa yang Diinginkan hatimu Ya kan Alkitab bilang gitu loh Nah Itu udah cukup jelas Adik-adik Supaya dia Memberikan Apa yang Diinginkan hatimu Maksudnya Bergembira karena Tuhan Itu apa sih Kak Maksudnya itu adalah Tuhan Yesus Pengen supaya kita itu Memiliki kesukaan Dan kebahagiaan Yang tertuju Hanya kepada Tuhan Gitu loh Ya Karena apa Karena hati yang Dengan hati yang senang Dengan hati yang gembira Ketika kita melakukan Segala sesuatu Yang Tuhan Perintahkan Rasanya hal itu Menyenangkan aja gitu loh Kita jadi seneng-seneng aja Melakukannya gitu Kalau kita sudah Cinta kepada Tuhan Kita sudah Menyenangi Tuhan Kita merasa Seneng sama Tuhan Kita bahagia Bisa menjadi anak Tuhan Kita melakukan hal apapun Yang diperintahkan sama Tuhan Itu rasanya bahagia-bahagia aja Rasanya seneng-seneng aja Ya Kayak kata Amsal Hati yang gembira adalah Obat Tapi semangat yang patah Mengeringkan Tulang Nah jadi Si Raja Daud ini Mengumpamakan hati yang gembira Adalah obat Ya Kenapa seperti obat Ya karena dengan hati yang gembira Maka apapun Terasa Menyenangkan Ya kita jadi semangat Nah Dan yang terakhir Itu tentang Berlakulah setia Ya Nah berlaku Selanjutnya Ketika kita sudah Melakukan hal yang ketiga tadi Percaya melakukan yang baik Dan berdiam diri Yang keempat adalah Berlaku setia Ya Orang yang berlaku Setia itu Adalah orang yang berkenan di Mata Tuhan gitu adik-adik Ya Dan adik-adik harus ingat Kalau kesetiaan itu Pasti akan diuji dengan waktu Pasti akan diuji dengan Hambatan-hambatan Persoalan-persoalan Akan ada batu sandungan nanti Mungkin bahkan sampai ada penderitaan Itulah ujian untuk Sebuah Kesetiaan Ya kan Nah dulu pada waktu Ayub Mengalami ujian Dia bilang apa Dia bilang Karena ia Ia itu Tuhan ya Karena ia tahu jalan hidupku Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul seperti emas Nah Poinnya di Seperti emas adik-adik Ya Jadi untuk lulus di dalam ujian itu Kita perlu kesetiaan Belajar setia kepada Tuhan Apapun yang Sedang Tuhan alami gitu loh Supaya apa Supaya kita Bisa dimenangkan Ya Orang-orang yang menang itu Pada akhirnya akan timbul seperti emas Ya Emas itu mau ditaruh di tempat apapun Di dalam lumpur sekalipun Ya dia tetap emas Tetap mengeluarkan cahayanya Ya Jadi Itu yang mau kakak sampaikan Adik-adik jangan lupa Untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Di dalam doa Dan setelah berdoa Adik-adik harus percaya Supaya ketika adik-adik percaya Tuhan bisa bertindak Melakukan apa yang Baik Untuk adik-adik gitu Ya Kita tutup Alkitab kita Kita Tundukkan kepalanya Lipat tangannya Tutup matanya Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan atas berkat yang melimpah Di dalam kehidupan kami Tuhan tetap menjaga kami Memberkati kami Bahkan Tuhan tetap mempercayakan kami Untuk bisa Bernafas merasakan keindahan Di dunia ini Tuhan kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan Mungkin beberapa di antara kami Masih ada yang belum mengerti apa sih Yang mau Tuhan sampaikan kepada kita Kenapa kita harus selalu melakukan yang baik Tetapi biarlah Tuhan Melalui firman yang dibawakan tadi Kami semua bisa selalu percaya kepada Tuhan Bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Maka Tuhan akan bertindak sepenuhnya Atas hidup kita Kami akan melanjutkan aktivitas kami setelah ini Biarlah Tuhan juga Yang memberkati kegiatan yang kami lakukan Supaya apapun yang kami lakukan Dapat berkenan di hadapan Tuhan Dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami mengucap syukur Dan kami percaya Terpuji-pujilah bagi namamu Kekal untuk selama-lamanya Amin Selamat hari Minggu adik-adik Nah adik-adik kan tadi sudah dengarkan tuh Firman Tuhan yang dipimpin oleh Kak Asima Nah sebelum kita tutup doa dan penutup Kita mau nyanyi dulu satu lagu ya Nyanyinya kumenang-kumenang Yuk adik-adik bangkit berdiri Bang Renhat dimulai Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang di dalam peperangan Ku menang, ku menang atas segala setan Haleluya, haleluya ku menang Haleluya, dia bangkit Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik Rohul kudus turun Oke adik-adik kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firmanmu Dan kami sudah menyelesaikan ibadah kami Bapak Kiranya Tuhan apa yang sudah kami dengar Bapak dapat kami pakai buat kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus sebentar juga kami akan melakukan interaksi Zoom Bapak Kiranya kau berkati interaksi Zoom kami Bapak Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun juga Berkati juga Tuhan buat aktivitas kami satu minggu ke depan Tuhan Kiranya kau jagai kami selalu, kau memberkati kami selalu Berikan kami kesehatan Tuhan Agar kami dapat melakukan aktivitas kami Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mencap syukur Kepadamu, amin Sampai jumpa di interaksi Zoom ya adik-adik Selamat hari minggu, daaah Terima kasih telah menonton!